Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Syedul Kudri Panjaitan di channel YouTube kita jual bibit pisang barangan merah hari ini tepatnya pada hari Senin tanggal 5 April 2021 kita nih sedang siap-siap untuk mengirimkan bibit pisang barangan merah Hai perbanyakan metode kultur jaringan dan hari ini sebanyak 150 bibit sudah kita packing rapi menggunakan box teropom yang akan kita kirimkan kedua konsumen kita di Kalimantan coba kita unboxing sebelum kita kirim biar supaya kawan-kawan tahu seperti apa bentuk daripada bibit pisang barangan merah kultur jaringan coba kita buka ini dia packing packing agak kecil ini dia muat 50 bibit sementara dia ukuran box teropom yang agak besar ini dibawah itu muat 100 bibit ini kita coba buka yang 50 bibitnya seperti apa keadaannya keadaannya ini seperti ini dia op coba pelan-pelan ini ya seperti ini dia kita ambil satu ya ini dia bibit pisang barangan merah kultur jaringan siap tanam yang akan kita kirimkan kedua konsumen kita di Kalimantan bibit pisang barangan merah kultur jaringan ini sudah pula dilengkapi dengan media tanam berupa kokopit yang mana kokopit ini bisa menyerap atau menahan daripada kelembapan air ketika diseram sebelum berangkat dia tahan dalam perjalanan sehingga akarnya nanti itu tidak busuk tidak patah dan tidak apa namanya tidak pak tidak mati karena dia tetap berkembang akarnya karena sudah ada media tanam sementara kultur jaringan pisang yang lain itu kebanyakan dia tidak memakai kokopit tetapi di polybag menggunakan campuran sekam dengan tanah dan biasanya pada saat pengiriman jauh itu polybag itu akan dibongkar media tanah itu akan dibongkar sehingga pada saat pembongkaran akan sangat-sangat beresiko sekali untuk akar-akar tadi akar bibit pisang itu putus dan membusuk dan selama di perjalanan dia tidak pakai media tanam sehingga di perjalanan itu bisa busuk akarnya atau putus sehingga pada saat sampai di tangan konsumen kebanyakan bibit pisang itu layu atau menguning atau bahkan mati dan kalaupun masih hidup dia akan sangat sulit untuk cepat berkembang jika di repolybag karena akarnya sudah sebagian itu sudah pasti putus dan mati dan tanaman ini akan stress dia sementara dengan pakai kokopit seperti ini ya akarnya kita masih bertahan kemudian berkembang selama di perjalanan apalagi di bungkus box teropom Insyaallah box teropom ini akan membantu kelembapan daripada bibit pisang barangan merah kutu jaringan ini sehingga kita bisa mengirimkan bibit pisang barangan merah kutu jaringan ini ke daerah-daerah terluar seperti batam bintan yang mana perjalanan itu cukup memakan waktu sampai lima sampai tujuh hari bisa juga kita kirimkan ke Lombok ke Bali ke Kalimantan ke Sulawesi dan lain sebagainya itu salah satu kelebihan daripada bibit pisang barangan merah kutu jaringan dengan menggunakan media kokopit selanjutnya media kokopit ini sangat ringan sekali hanya berkisar beratnya itu 20 sampai 50 gram saja dia tidak mudah pecah tidak mudah ini tidak mudah pecah sangat ringan sehingga ketika volume nya seperti ini tidak terlalu besar dan kemudian dia ringan otomatis akan menjadikan ongkos kirim itu tidak begitu tinggi hanya kalau misalnya inilah 50 bibit atau yang di bawahnya 100 bibit kalau 50 bibit dia hanya dua kilo sementara yang 100 bibit ini hanya berkisar 3-4 kilo saja sehingga kalau misalnya pengiriman ke Kalimantan atau ke Sulawesi itu kilonya tidak begitu berat kolumennya juga tidak begitu besar kotak seperti ini ya ini sekitaran 35 cm lah panjangnya lebarnya sekitaran 10 cm selanjutnya dari bibit pisang barangan merah kutu jaringan ini sudah pula memiliki daun sebanyak 3-5 halai daun kemudian tinggi daripada bibit pisang barangan merah kutu jaringan ini berkisar 15-30 cm kemudian bibit pisang barangan merah kutu jaringan ini sudah siap tanam tidak perlu lagi sebenarnya dipolybek tapi kalau misalnya konsumen-konsumen kita ini misalnya sibuk atau tidak sempat untuk langsung menanam bisa begitu sampai bibit pisang barangan merah kutu jaringan ini di tangan konsumen untuk diri polybek ulang itu sangat baik selanjutnya bibit pisang barangan merah kutu jaringan ini bisa kita lihat ini seragam ukurannya seragam sehingga panennya juga nanti insyaallah seragam pertumbuhannya juga nanti seragam kemudian kelebihan daripada bibit pisang kutu jaringan barangan merah ini dia panennya lebih cepat daripada bibit pisang yang kita jual dalam bentuk bonggolan biasanya kalau untuk bonggolan itu panennya setelah ditanam itu selama 1 tahun atau 1 tahun 1 bulan kalau kita tanam bibit pisang barangan merah dari kutu jaringan ini kita berdayakan itu insyaallah panennya berkisar 10 bulan dan paling lama pun 11 bulan ya lebih cepat 2 atau 3 bulan buahnya juga besar-besar super rata-rata itu kalau misalnya dengan diimbangi perawatan yang baik dengan pemupukan yang berimbang kemudian pencegahan sama penyakit penyangan dan lain sebagainya kalau misalnya berongsong itu 1 tandan itu bisa mencapai 8 sisir dan rata-rata persisirnya itu bisa mencapai 2 kilo sampai 2 kilo setengah jadi dia tergolong buah super 1 kilo setengah ke atas setiap sisirnya jadi biasanya kalau di tingkat petani harga untuk 1 sisir pisang barangan merah kalau untuk sekitaran Medan Sumatera Utara itu dihargai kalau ukuran super 1,5 kilo ke atas itu harganya 12 ribu sampai 13 ribu dan mungkin kalau di Jakarta atau di Kalimantan dan sebagainya itu bisa jauh lebih tinggi lagi kemudian kelebihan dari bibit pisang barangan merah kultur jaringan ini mudah dalam penanaman dan perawatannya lebih tahan hama penyakit kemudian bisa beradaptasi di hampir setiap lingkungan baik itu lingkungan curah hujan tinggi atau rendah kemudian di berbagai jenis tanah kemudian di berbagai topografi baik dataran rendah maupun dataran tinggi bibit pisang barangan merah kultur jaringan ini juga sudah dijamin steril hama penyakit berbeda dengan bibit pisang dengan bonggolan itu tidak terjamin bebas daripada hama penyakit terutama jamur pusarium dan ulat penggerek batang namun bonggolan ini juga tidak bukan dikatakan tidak bagus ya tetapi kita lebih mengeluarkan nanti biaya tambahan untuk supaya mencegah daripada atau mematikan daripada ulat atau penyakit yang ada pada bonggolan dengan cara menambah biaya membeli fungisida dan inseksida nanti kami akan bimbing bagaimana penanganan daripada bibit bonggolan dan kultur jaringan setelah di tangan konsumen dan sampai ke budidaya, perawatan, penangguluan hama penyakit dan lain sebagainya sampai ke panen bahkan pemasaran insyaallah kita akan bimbing kemudian kenapa kita fokus kepada pisang barangan merah nah pisang barangan merah itu sendiri pangsa pasarnya itu cukup luas kemudian pisang barangan merah ini harganya stabil dan bahkan sampai saat ini cenderung naik terus pisang barangan merah ini ini pisang barangan merah ini sangat terkenal di medan dan saya kira sih saya kira ya sebagai orang Medan sebagai orang Sumatera Utara yang pernah makan berbagai macam pisang seperti kemudian raja bulu dan lain sebagainya itu masih menurut lidah saya itu masih lebih enak barangan terutama barangan merah barangan merah ini dagingnya maaf di video selanjutnya kita akan coba tunjukkan tampilkan buah pisang barangan merah seperti apa nah pada saat ini kita kebetulan tidak bawa daripada buah pisang barangan merah maaf sekali cuman saya akan menggambarkan bagaimana buah pisang barangan merah itu kepada kawan-kawan buah pisang barangan merah ini rasanya sangat manis rasanya sangat manis bahkan dia lebih manis daripada buah pisang ambon ambon kuning dan yang sekarang ini terkenal itu kavendis rasanya bisa kita jamin buah pisang barangan merah itu lebih manis daripada buah pisang kavendis dan ambon kemudian pisang barangan merah ini selain rasanya yang manis warna daging buahnya itu cerah dia berwarna orange kemerah-merahan atau kuning cerah kemerah-merahan berbeda dengan pisang ambon kuning dan pisang kavendis yang dia lebih pucat warnanya dia lebih pucat warnanya kuning tapi dia lebih pucat namun bukan berarti saya sedang menjatuhkan pisang kavendis tidak saya juga suka pisang kavendis itu sudah banyak di supermarket seperti di mall-mall ada juga di alfamat di indomaret di merah juga sudah banyak yaitu pasar buah berastagi kemudian ada di setiap budi pasar buah itu sudah menjual daripada buah pisang kavendis yang diusung oleh sun pride ya merk sun pride merk dagang sun pride saya juga suka tapi untuk pribadi saya saya lebih suka pisang barangan merah kemudian corak warna buah pisang barangan merah ini unik dia berbintik-bintik kemerahan nanti saya bawa lah mohon maaf saya tidak bawa pula buahnya seharusnya memang saya bawa kemudian kalau dibungkus dia mulus selanjutnya kalau untuk produksi buah pisang barangan merah ini cukup tinggi dan menjanjikan apalagi harganya semakin tinggi dan stabil kemudian kelebihan daripada buah pisang barangan merah ini tidak cepat rontok dia tidak cepat rontok itu yang harus betul-betul kita perhatikan buah pisang barangan merah ini cukup tahan lama setelah dia matang bisa bertahan sampai seminggu dua minggu jadi biasanya para pedagang itu lebih suka menjual jenis pisang barangan merah ketimbang jenis pisang barangan putih selain rasa buah pisang barangan merah lebih manis dia kelebihannya yang utama itu dia tidak cepat rontok dan tidak cepat busuk kalau pun nanti misalnya pedagang itu tidak laku lah misalnya tidak laku buahnya ya walaupun sudah menghitam kulit luarnya itu biasanya daging buah dalamnya tidak busuk itulah kelebihan nanti coba di video selanjutnya akan saya lengkapi insyaallah kemudian di Jakarta pisang barangan merah ini buahnya sudah bisa dibilang terkenal sampai orang bilang itu pisang barangan medan pisang medan tapi memang pisang barangan merah ini apa namanya secara marketing masih kalah lah dengan yang diusung Sun Pride yaitu Cavendish tapi kalau segi rasa boleh kawan-kawan buktikan sendiri bagaimana perbedaan rasanya pisang barang merah juga rasanya itu pulen ya daging buahnya itu pulen beda dengan pisang raja bulu atau raja sajen dia kalau raja sajen atau raja bulu ini kayak apalah namanya ya kalau matang itu dia manis tapi agak kalau saya bilang sih bahasanya apa namanya benyek ya benyek ya kayak gak pulen gitu kalau pisang barang merah ini dia pulen enak digigit dan dikonsumsi juga hampir setiap umur anak-anak orang tua remaja orang dewasa itu sangat suka dengan buah pisang barang merah ini kemudian buah pisang barang merah ini juga bisa dikonsumsi dan dijadikan bahan baku olahan baik pembuatan kue bolu cake jadi di medan ini ada beberapa pedagang-pedagang pisang itu mereka juga memasarkan kayak ke toko roti baik itu roti ganda yang ada di siantar kemudian aroma dan lain sebagainya mereka juga kontra untuk buah pisang barang merah ini dijadikan bahan baku pembuatan kue dan alhamdulillah sekarang sudah banyak kawan-kawan yang membeli bibit pisang barang dari kita itu membuka lahan yang cukup luas ada yang sampai 4000 bibit 4000 rumpun ya 4000 tanaman ada yang sampai 23.700 bibit itu ada di Batam kenapa? karena pisang barang merah ini berpotensi sekali untuk ekspor jadi kriteria-kriteria untuk ekspor itu sudah bisa dikatakan dipenuhi oleh buah pisang barang merah pertama itu tidak cepat rontok kemudian khas pisang kita di tropis di Sumatera Utara kan begitu kemudian dia masih penanaman dengan separuh organik kemudian rasanya juga manis jadi Malaysia Singapura itu sangat menggemari juga daripada jenis pisang barang merah ini nah kemudian selain daripada rasanya kandungan buah pisang barang merah ini cukup tinggi akan vitamin kayak vitamin kemudian antioksidan dan cocok untuk dikonsumsi sehari-hari atau bisa dikatakan buah meja dan bisa juga untuk acara-acara acara-acara seperti adisan, pesta, rapat dan segala macam nah kedepannya insyaallah kita sedang ada penanaman itu di salah satu Kabupaten Sumalungun itu lumayan besar ada sekitar 50 ribu bibit lebih insyaallah dan nantinya akan kita kirim buahnya itu ke salah satunya itu ke Jakarta dan Malaysia insyaallah juga nanti mudah-mudahan bisa ke Singapura dan lain sebagainya dan insyaallah juga nantinya akan dilakukan penanaman bener-bener intensif dari mulai pemupukan kemudian pemberongsongan dan packing segala macam itu insyaallah akan kita coba tiru bagaimana Sun Pride mencoba menampilkan buah pisang kapendis secantik mungkin sebersih mungkin kulitnya kemudian rata kuningnya warnanya dan lain sebagainya nah di usaha saya sendiri tidak hanya menjual daripada bibit pisang barangan merah tidak saya melihat beberapa potensi potensi daripada pisang lain selain pisang barangan merah itu saat ini ada pisang kepok tanpa jantung atau kopok tanjung nah kopok tanpa jantung ini memiliki kelebihan yaitu dia lebih tahan penyakit terutama dia pusarium busuk batang dan juga dia lebih tahan daripada karat buah itu nanti insyaallah pelan-pelan kita kerjakan dan bibitnya itu sedang dilakukan penanaman di asahan di kebun percontohan kita di asahan dan insyaallah tiga bulan kedepan kita sudah mulai bisa menjual bibit pisang kepok tanjung selain bibit pisang kepok tanjung atau pisang kepok tanjung kita juga melihat potensi lain daripada buah pisang ameh pasaman buah pisang ameh pasaman ini khas Sumatera Barat khas pasaman itu biasanya dijadikan makanan meja atau makanan buah konsumsi langsung dan juga ameh pasaman ini bisa dijadikan saleh enak dijadikan saleh kemudian selain ameh pasaman juga kita mulai melihat potensi daripada pisang cavendis jenis granine atau apa namanya segar itu juga bisa kita sediakan atau bantu menyediakan bibitnya dan sekarang ini di Aceh sudah mulai melirik potensi daripada cavendis mereka sudah mulai menjadi kita sama dengan bidang sinas pertanian kemudian mereka sudah mencari bayar-bayarnya di daerah di luar daripada Indonesia kayak Singapura dan lain sebagainya itu mereka sudah mulai garap dan pisang selanjutnya itu yang saya lihat itu sekarang lagi booming atau trending jenis cavendis Pia 17 Pia 17 atau pisang mulio ya yang kemarin di apa namanya dikasih nama oleh ratu apa namanya kopi pah menteri ya itu satu jenis dengan Pia 17 itu juga insyaallah kita sedang melakukan pengembangan keadaan penanaman di asahan yang insyaallah dua dua tiga bulan lagi kita sudah bisa produksi bibitnya dan sudah bisa kita pasarkan masalah keaslian bibitnya ya kami bekerja dengan hati bukan hanya sekedar mencari uang kami ingin bermanfaat ke orang lain kami bisa mempertanggungjawabkan keaslian daripada jenis bibit yang kami jual jika kami menjual kami jual itu pisang Pia 17 ya kami katakan Pia 17 kalau kami jual pisang barangan merah ya insyaallah kami katakan pisang barangan merah nah selanjutnya itu ada kepo kuning nah ini kepo kuning kita masih fokus ke apa namanya bonggolan ini dia pisang kepo kuning nih pisang kepo kuning ini akan kita kirimkan ke Sidikalang kalau ini tadi kultur jaringan barangan merah ini kepo kuning ada tiga goni nih totalnya 100 bibit yang kita kirimkan ke Sidikalang Pia Sampri ya ini dia bonggol-bonggol gitu batangan cuman nah ya seperti ini seperti ini dia bonggol-bonggol bonggol-bonggol batangan gitu nah apalagi yang mau saya jelaskan ya saya kira cukup jika kawan-kawan berminat ingin membuka lahan atau menanam pisang kemudian membeli jagan pisang baik memanfaatkan lahan yang sudah berisi seperti sawit yang baru tanam itu mau ditanam boleh berkonsultasi pada kami di agrobibit Sumatra itu nama usaha kita kalau channel youtube kita jual bibit pisang barangan merah kemudian di penspec ebi kita juga ada jual bibit pisang jual bibit pisang barangan merah di youtube jual bibit pisang barangan merah kemudian di map juga bisa ditemukan ketik aja di map jual bibit pisang barangan merah itu langsung kita muncul langsung ke lokasi pemasaran atau rumah kita di alamat jalan melati gang melati komplek purna bakti auri nomor 7f karang sari 2 kelurahan sari rejo kecamatan medan polia medan polonia medan oke tapi nanti coba di WA kita dulu kalau mau datang berkonsultasi atau membeli bibit kepada kita di nomor HP berikut 0813 96952013 saya ulangi 0813 96952013 dengan saya sendiri saya dulu di panjaitan nah untuk penjualan buah kita juga siap memasarkan buah pisang barangan merah buah pisang kepo mana tahu ada kawan-kawan di Jakarta sana yang ingin atau mencari stok daripada buah pisang barangan merah atau kepo boleh menghubungi kita kita juga bisa menyiapkan buah bukan hanya bibit kemudian ada juga kawan-kawan yang punya buah untuk pemasarannya ya saya kira demikian insyaallah untuk video-video selanjutnya itu kita akan perbaiki lagi ini hanya untuk dokumentasi hari ini saja kebetulan kita ada pengiriman kepo bibit pisang kepo bonggolan dan bibit pisang barangan merah untuk jaringan nanti kita akan tampilkan daripada buah pisang barangan merah seperti apa buah pisang barangan kuning seperti apa dan lain-lain sebagainya oke kawan-kawan di mana-mana berada mudah-mudahan kita bisa bekerja sama terjalin selalu di tali seratu rahmi bisa berjumpa kemudian bisa bekerja apa namanya bisa bermitra untuk penanaman pisang barangan merah dan jenis-jenis pisang lainnya oke salam sukses salam hijau semoga sehat selalu salam agro bimbit Sumatera assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati